Begitu handphone ini digerakkan kanan dan kiri atas dan bawah Itu maka akan seperti layaknya sebuah foto 3 dimensi Baik ketemu lagi dengan movie disini Sesi kali ini saya akan membahas tentang hal yang cukup berbeda dari biasanya Yaitu tentang apa? Tentang Facebook Punya Facebook gak? Punya ya Tentu yang nonton video ini kayaknya punya semua deh Punya akun Facebook semua Silahkan saling berkawan karena jaring media sosial yang cukup tua cukup awal dibandingkan yang lainnya Terus kalau saya baca-baca barusan saya baca bahwa ternyata jumlah pengguna Facebook di dunia Itu tembus 2,7 miliar pengguna Terus kalau di Indonesia berapa? Kalau di Indonesia lumayan juga ternyata ada 130 jutaan akun Facebook yang ada di Indonesia Karena bisa jadi satu orang punya lebih dari satu akun Kalau Facebook sendiri sebetulnya kan sama aja Antara Facebook, Instagram, sama Whatsapp Itu kan sebetulnya satu lini keatasnya Ujungnya itu kan cuma dimiliki oleh satu orang Oleh Mark Zuckerberg yang punya Facebook dan punya Instagram dan punya Whatsapp Bahkan beberapa ada yang bilang akan merger Tapi saya nggak bahas yang itu Saya akan bahas khusus di Facebooknya Dan Facebook secara lebih khusus lagi Yang ini Ini adalah laman Facebook Di mana di laman Facebook Kawan-kawan pernah nggak sedikit lebih detail Contohnya kayak ini Saya memposting foto 3 dimensi Jadi ini sebuah foto yang kalau digerak-gerakan itu menjadi 3 dimensi Ini bukan sebuah video Tapi ini sebuah foto yang kalau kita gerakkan kanan dan kiri Menjadi sebuah foto 3 dimensi Contohnya ini Atau kalau misalkan pakai handphone Ini misalkan pakai handphone Handphone saya Sebuah foto ini Kalau digerak-gerakan ini Ini sebuah handphone ya Begitu digerak-gerakan Maka akan terlihat pergerakannya seperti sebuah gambar Ya bukan seperti Gambarnya menjadi gambar 3 dimensi Nah di sesi kali ini saya akan coba Tunjukkan ke teman-teman Bagaimana caranya Membuat foto 3 dimensi di Facebook Dan Nggak pakai aplikasi apa-apa Jadi Cuma Bawaan dari Facebook aja Kita upload foto kita Menjadi sebuah foto yang 3 dimensi Ini adalah video tutorial ke 276 Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini Ini adalah channel pendidikan Saya coba didikasikan satu hari satu video tutorial Remeh bagi kita Bisa luar biasa bagi sesama Yang belum subscribe saya tunggu ya Kita mulai aja bareng-bareng Video ke 276 Membuat foto 3 dimensi di Facebook Sebetulnya banyak aplikasi untuk editing membuat foto 3 dimensi itu banyak Yang ada di Android Dari Pixay Ada Pixart Ada foto G3D Ada Fuse Ada banyak sekali Foto aplikasi-aplikasi untuk membuat itu Tapi sekarang di 2021 ini Nggak perlu lagi itu Kita nggak perlu pakai aplikasi apapun Karena udah semua disediakan sama Facebook Kita coba ya Jadi untuk membuat foto 3 dimensi di Facebook Yang bisa bergerak-bergerak Maka syaratnya harus menggunakan handphone Pakai aplikasi di Android atau mungkin yang pakai iOS juga ada Tapi kalau di browser belum ada Kalau yang pakai Apa namanya handphone Saya akan coba simulasikan disini Di handphone saya Ini saya geser aja Atau saya fullscreen aja ya Oke Jadi di handphone ini Di aplikasi Android Kita mau ngepostkan seperti biasa Biasanya kan kita tinggal Pilih foto yang ada Misalkan saya ngambil dari Apa ya Dari ini misalkan Kalau saya pengen Memposting sesuatu Ya tinggal di post aja Sebelum teman-teman post Atau memberikan keterangan disini apa Disini ada tulisan Jadikan 3D Setelah itu di klik aja Maka yang berpikir itu Youtube-nya sendiri Facebook-nya sendiri Nah ini sudah jadi 3D Rehat bawah Begitu handphone ini digerakkan Kanan dan kiri atas dan bawah Itu maka akan Seperti layaknya sebuah foto 3 dimensi Kalau hapus 3D ini Dipencet Makanya ini sebuah foto Foto biasa Foto 2 dimensi aja Jadi letaknya ada di bagian ini Ada di bagian 3D Ketika dijadikan 3 dimensi Maka akan menjadi Sebuah foto yang Bisa kalau handphonenya digerak-gerakan Maka akan menjadi sebuah gambar 3 dimensi Seperti itu sebetulnya teman-teman Jadi bukan sebuah hal yang sulit Kalau pada sebelumnya Di 2020 Kita harus Pakai aplikasi Tadi yang saya ceritakan Pixar dan sebagainya Yang disini gak perlu lagi Cukup tinggal posting aja Apa yang kita Inginkan Dan pastikan bahwa Antara foto kita Misalkan foto diri kita Dengan yang di posting Yang di latarnya Itu kontras ya Kalau mirip-mirip warnanya Nanti biasanya agak-agak aneh Yang penting di preview dulu aja Bisa belum di posting Di preview hasilnya kayak gini Pastikan udah cakep Udah bagus Baru Klik Notationnya apa Mau ngomong tentang apa Setelah itu Post Atau kirim Begitu ya teman-teman Saya cukupkan untuk sesi kali ini Fitur Singkat banget Video tutorial yang sangat sederhana Mungkin banyak teman-teman juga Yang sudah tahu Saya cukupkan untuk sesi kali ini Semoga menjadi manfaat Atau mungkin minimal tambahan informasi Saya cukupkan Semoga Kita senantiasa Disehatkan Dan Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan yang ada Dan Salam Kalau bisa kayak gini kan Makin cakep ya Ini tinggal diisikan Tinggal dituliskan apa Notationnya Setelah itu kirim Oh iya Kalau berhasil Tulis di kolom komentar ya Di bawah ini ya Suka jombol ke atas Gak suka jombol ke bawah Juga boleh Thank you semuanya Terima kasih Terima kasih